Hai guys, yuk simak tutorial pemasangan Electronic Lock T11 Pertama kali, kalian setting dulu bagian belakang dari handle-nya Caranya, kalian lepas cover baterai dahulu ya Dengan cara menarik ke atas, kemudian lepas deh Kalian bisa lepaskan ketiga skrup ini menggunakan O-Bank Plus Langkah selanjutnya, kalian bisa pasang sensor ke bagian ini Letaknya seperti ini Sebelum memasang mortisnya, pastikan tulisan T-O-P ini berada di bagian atas Letak penempatannya ada di lubang kotak yang berada di sini ya Untuk mengunci mortisnya, kalian bisa gunakan skrup yang sudah tersedia agar mortisnya tidak bergeser Kita masuk ke langkah kedua Kalian bisa pasang bagian depan handle-nya Kalian bisa pasang tiga buah silinder skrup untuk jenis yang panjang ini Nah, jika sudah terpasang, hasilnya akan seperti ini Untuk kuningannya berada di belakang handle Kalian bisa mengatur kuningannya sesuai dengan ketebalan pintu kalian Kalian bisa memasukkan kabel dahulu ke lubang pintu yang berbentuk lingkaran seperti ini Ini dia, hasil setelah pasangannya akan terlihat seperti ini Perlu diingat ya, posisi kuningan yang dipasang harus dalam posisi vertikal Setelah semuanya sudah lengkap, baru deh pasang bracketnya Untuk mengunci bracketnya, ada tiga baut tembus yang bisa kalian gunakan Jangan lupa kencakan bautnya ya, agar tidak bergeser Masuk ke tahap ketiga, yaitu memasang bagian belakangnya Untuk setting kanan dan kiri bukan pintu, di bagian belakang terdapat tombol switch Kalian bisa menggeser settingan di tombol switchnya ya Untuk sekarang, kita setting bukan pintu bagian kiri Jangan lupa untuk geser tombol switchnya ke bagian kiri ya Jika kalian lihat bagian knopnya ada di posisi vertikal Maka kalian wajib banget nih guys, untuk geser ke horizontal Karena tadi, kita sudah atur tombol switch ke bagian kiri untuk bukan pintu kiri Kita sambungkan dahulu soketnya di tempat berwarna putih ini ya Dan untuk kabel sensor yang berwarna coklat ini Kalian bisa pasang di bagian lubang kecil ini ya Nah guys, kalau semua sudah selesai, baru deh kita masuk ke bagian empat Yaitu memasang bagian belakang handlenya Pasang semua skrupnya ke handle ya Dan make sure semuanya dipasang dengan kencang Jika skrup sudah kencang dan bagian belakang sudah terpasang dengan sempurna Baru kita bisa pasang baterainya Untuk baterainya, aku rekomendasikan menggunakan baterai alkalin sebanyak 4 buah baterai A2 Setelah baterai terpasang, kalian bisa menutup cover baterainya Last but not least, bagian terakhir, pasang striking plate di bagian kusen pintu kalian Yang berwarna putih, kalian bisa pasangkan di bagian belakang kusen kalian Sedangkan yang berwarna silver bisa dipasangkan di depannya Hasil akhirnya ini akan digunakan untuk mengunci pintu kalian Untuk sensornya tadi sudah dipasangkan, itu ada 2 sensor guys Nah yang pertama, itu di bagian pintu tepatnya di belakang handle Bagian kedua, dipasangkan di kusen kalian dengan posisi bagian tipisnya akan bertemu dengan bagian tebal seperti ini Jika keduanya bersentuhan, maka boltnya akan keluar Nah itu dia hasil akhirnya Terima kasih telah menonton!